Wow, Putri Aryani akan rilis lagu baru dan ini akan jadi keberakan internasional Wah, pasti sangat ditunggu-tunggu ya, saya akan sangat menunggu-nunggu Dan para fansnya juga akan menunggu-nunggu dan tidak sabar lagi untuk mendengarkan lagu barunya Putri Aryani Nah, ini salah satu dari berita portal online namanya Media Indonesia Pulang ke Indonesia Putri Aryani lanjut sekolah dan rilis lagu Keren kan? Jadi, dia pulang ke Indonesia, sampai di Indonesia dia tidur dulu ya Karena kan jet lag, Amerika itu lebih lambat daripada Indonesia Jadi, kalau misalnya di Indonesia siang, Amerika masih malam Dan itu kayak semacam yang dibilang Putri Aryani Kayak datang dari masa lalu ke masa depan gitu Oke Terus, apa sih yang dibilang sama media Indonesia ini? Bahwa, kita lihat ya, petikan-petikan pemancaranya Yang jelas, dia setelah dari Amerika Scott Talent ini, dia tidak akan berhenti Dia akan terus berkali ya Itu paling jelas ya Nanti, untuk rencana sekolah dan sebagainya, nanti kita lihat petikan interview di video YouTube Buat Putri Nah, saya penasaran dengan lagu barunya Putri Aryani ini Apakah dia akan merilis lagu dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris Tapi sepertinya akan dalam bahasa Inggris ya Karena kalau dari petikan-petikan artikel ini Wawancara dalam artikel ini Dia akan melakukan sebuah gebrakan baru Atau melanjutkan kipranya di dunia musik Terutama musik internasional Oke Gak usah berbasa-basa Tanpa basa-basi lagi ya Kita langsung lihat cuplikan wawancara Putri Aryani Selama berkunjung di sekolah menangah musik Yogyakarta Tempat dulu dia menimba ilmu Keren banget Dia menyemangati teman-temannya Jangan pernah takut untuk bermimpi Jangan pernah menyerah Bahwa suatu ketika nanti mimpi itu akan jadi kenyataan Karena kita itu Mampu, kita bisa, kita mampu, kita setara dengan yang lain Kalau orang lain bisa berhasil Kalau orang lain bisa memusikkan mimpi-mimpinya Kenapa tidak dengan kita Ini yang saya suka Putri Aryani juga sekadar pemusik Tapi juga seorang motivator Ditanyakan kembali oleh salah satu wartawan yang hadir di pertemuan ini Bahwa Bagaimana rasanya menjadi juara empat di Amerika Skatalan Rasanya sangat bersyukur Sangat bersenang sekali Karena ini adalah perjalanan baru dalam karirnya Oh ya, saya sebelum itu Saya ingin memberi disclaimer ya Bahwa Youtube ini adalah Saya ambil dari cerita Gunung Kidul Dari cerita Gunung Kidul Youtube channel Saya tidak akan memutar semua videonya Cuma Putri Aryani selama di video ini Mengatakan bahwa dia akan Ya, dia untuk paling dekat Dia akan mengisi beberapa acara Salah satunya adalah MotoGP yang dia selanggarakan di Lombok ya Eh, MotoGP yang akan diselanggarakan di Indonesia Saya kurang tahu di Lombok atau di mana Yang jelas itu akan disponsori oleh Pertamina MotoGP Pertamina Dan itu keren banget Karena menurut saya itu Bukan artis sembarangan yang bisa mengisi acara itu Dan Putri Aryani sudah Sebagai pendatang baru Ya, hitungannya masih baru Karena dia baru Itu tahun 2014 Sekitar Oh, bukan baru lagi ya Sebenarnya sudah lumayan lama Cuma Yang sekarang ini yang begitu heboh kan Setelah dia dapat Golden Buzzer itu Dan akhirnya Menghasilkan Kekalahan atau Juara empat ya Juara empat Tidak juara satu Tidak seperti harapan Simon Cowell Dan itu sangat mengejutkan Simon Cowell Serta Para netizen Dan itu Dan yang akan juga Salah satu Wartawan menanyakan juga Itu gimana tuh Tanggapan Putri sendiri Nah, Putri sendiri mengatakan bahwa ini adalah Perjalanan karir terbaru buat dia Dia menegaskan bahwa ini adalah Perjalanan karir terbaru buat dia Perjalanan baru Bukan 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 akhir dari segalanya Dia Dia akan melakukan Apa yang dipesankan oleh Simon Cowell Bahwa ini Bukan akhir Jangan berhenti disini Dia akan terus berkarya Dia akan Banyak hal yang harus dia lakukan Termasuk salah satunya Menggebrak dunia musik internasional Merilis Single Paling enggak Single Internasional Single Terbarunya Dan Ayahnya Pak Ismawan Atau Pak Mawang Yang sekaligus manajernya Mengatakan bahwa Dia berharap Single baru ini Akan Akan disukai Pasar Gak cuma dalam negeri Tapi juga internasional Dari mana Saya sudah Kita langsung ke Di akhir Terima kasih Kita Apapun Asyik Tidak 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 Jadi Dari pihak manajemen Atau manajernya Putri Yaitu Pak Ismawan atau Pak Mawan ini Ayahnya Putri sendiri Itu bahwa Ya Semuanya menerima hasilnya Karena kita gak tau Itu kan keputusan mutlak ada di tangan Amerika Scott Talent Yaudah diterima aja Dan semua pesertanya juga bagus-bagus Mereka menampilkan sisi Paling The best atau terbaiknya Jadi ya semuanya bagus-bagus Dan seperti yang dibilang sama Putri Bahwa itu adalah pengalaman yang luar biasa Salah satunya adalah Dia memiliki keluarga baru Atau teman-teman baru Sesama finalist di Amerika Scott Talent Jadi disana itu Sangat menyenangkan Karena dia bisa kenalan dengan Talent-talent Dari berbagai penjuru dunia Dan Buat Putri itu adalah Pengalaman yang sangat menyenangkan Dan tidak akan terlupakan Termasuk Waktu dia tampil Di acara final Diiringi oleh Choir atau Kur ya Dan itu Buat Putri Hariannya adalah Suatu pengalaman yang luar biasa Dan untuk pemilihan lagu Ternyata di Behind the scene Atau Di balik layar Pemilihan lagu itu Pihak Amerika Scott Talent Memberikan sekitar Sepuluh lagu Sepuluh lagu Sepuluh judul lagu Kepada Putri Hariannya Setiap babaknya itu harus dipilih Satu Dari sepuluh lagu itu Jadi Putri Hariannya waktu itu Memilih Eh Putri Hariannya Eh sorry Dari Amerika Scott Talent Dari sekitar lagu itu Terpilihlah Apa itu Yang di Yang dilakukan oleh Eh yang dinyanyikan oleh Yuju Lalu di aransemen ulang Dan ternyata Aransemennya Putri Hariannya Tidak sendirian Tapi dibantu oleh Coach Atau tim Dari pihak Amerika Scott Talent Disitu kan juga ada Sekolahannya Ada Kayak semacam Coachingnya Coaching Jadi Tidak Tidak sendirian Dan ini seperti Orang yang memiliki Bakat luar biasa Dengan tim yang luar biasa Dengan coach yang luar biasa Terus ditemukan Hasilnya jadi Luar biasa Lagu dari Yuju Yang Dinyanyikan oleh Putri Hariannya Sangat beda Dari aslinya Dan itu seolah-olah Menjadi milik Putri Hariannya Dan itu keren banget Tidak hanya lagunya Siapa namanya Yuju Tapi juga Elton John Lagunya Satunya lagi Lagunya Paltrow Siapa gitu Dian Paltrow Atau siapa Itu juga Jadi keren banget Waktu dia duet Dengan Leona Lewis Nah Saya sangat Penasaran Dengan Projek Gebrakan baru Putri Hariannya Di dunia Internasional Di dunia musik Maksud saya Apakah itu Akan Dirilis Segera mungkin Atau kapan Dan kita Lihat di Artikel media Indonesia Tadi Bahwa Ini Dia akan Merilisnya Kapan Saya akan Lihat ya Untuk single Itu akan Dirilis Akhir bulan Ini Jadi Terkait lagunya Keluarganya Yang meminta Di keluarganya Tersebut Yang meminta Pencinta musik Bisa memantau Perkembangnya Di media sosial Tentu saja Putri Hariannya Saya akan Memantau Di media sosial Saya akan Membuat reaksi Dan ini akan Menjadi reaksi Pertama saya Tentang musik Musik Yaitu Tentang musik Mungkin Bukan reaksi Musik yang pertama Cuman Kalau akhir bulan ini Sepertinya Nanti sebelum Akhir bulan ini Saya pun akan Mereaksi Beberapa Video Musik Dari Putri Hariannya Wah Tidak Sabar untuk Menunggu Akhir bulan ini Dan Dari Pak Mawan Pak Mawan ini Adalah Bapaknya Putri Hariannya Juga sekaligus Managernya Beliau Mengatakan Bahwa Lagu Lagu ini Harapannya Akan diterima Oleh Dunia musik Menembus Bahkan bisa Menembus Internasional Artinya Ada clue Bahwa Lagu ini Akan berbahasa Inggris Tentu saja Baiklah Kita doakan Semoga Putri Hariannya Selalu Bisa Berkarya Berkarya lagi Let's move on From IGT Yang Penuh kontroversi itu Dan Semoga Putri Hariannya Kariannya Kedepannya Semakin Mendunia Makin Diterima Dan Saya Sebagai Salah satu Fansnya Saya hanya bisa Mereaksi videonya Dengan Mendukung itu Jadi Nanti Jadi Kalau mau trending Di Youtube itu Kalau tidak salah Salah satu Dari Dari Kriteriannya Adalah Dia Juga Sering disebut Di Konten-konten Video Jadi itu Akan membantu Putri Aryani Jadi konten-konten Saya harapkan Akan membantu Juga Putri Aryani Untuk Semakin Trending Di Youtube Dan Semakin Diterima Di Masyarakat Dunia Dan Semakin Keren Oke Sampai Jumpa lagi Di konten Saya selanjutnya Bye